Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan EXO USD atau Gold ini sendiri. Ya, kita nanti akan bahas mengenai Wikile Candle juga, lalu kita akan bahas mengenai 4 Hours dan juga DXY gitu teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai untuk bahas chart Gold dan juga DXY lebih lanjut, ada bagiannya kita bahas dulu yang pertama itu mengenai news ya, news untuk minggu ini gitu teman-teman. Ya, sebagai informasi dimana kalau kita lihat memang hari Jumat kemarin, ya itu adalah hari Jumat yang sangat-sangat luar biasa pergerakan Gold itu sendiri. Dimana kalau kita lihat memang Gold itu mengalami penurunan ya sekitaran hampir 1.000-10.000 pip ya. Karena ini sudah mencapai kurang lebih di 950 pip gitu teman-teman penurunannya. Itu berarti dari surplus 2%, ya 2,05% seingat saya segitu ya, itu dari 2.430-an, dia turun sampai ke level harga terendahnya itu di level harga ini 2.335. Dan itu sangat luar biasa sekali ya, gitu setelah kita melihat dia mengalami kenaikan sangat luar biasa, ternyata di hari Jumat kemarin dia menurunkan dengan sangat luar biasa juga. Dan itu unexpected moment lah gitu ya teman-teman ya. Bahkan saya mau sell pun kemarin ya agak rata takut gitu, walaupun dia udah di atas 2.420-an gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kalian ada dapat sell ya berarti itu rejeki kalian, congrats untuk kalian semua yang dapat sell ya kan. Nah ini kemudian kita lihat lagi ya, jadi untuk minggu ini sebenarnya gak begitu banyak news ya gitu. Yang pertama itu mungkin kita bahas dari tanggal 15 April itu di hari Senin ya, kemudian nanti ada di hari Kamis gitu, di tanggal 18 April gitu. Jadi untuk minggu ini agak lowong lah gitu. Nah ini yang pertama itu kalau kita lihat dari segi news ya, itu di jam 19.30 di tanggal 15 April itu ada retail sales ya, monthly sama core retail sales ya, gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang dari forecastnya itu mix ya, dimana kalau kita peran tahu untuk yang core retail salesnya ini dari 0,3 ke 0,4 di forecastkan gitu. Lalu untuk yang retail sales monthly-nya itu dari 0,6 ke 0,3 justru ini jadi negatif nih gitu. Jadi kalau kita lihat dari data forecast yang ada ya, untuk kedua news ini itu mix untuk DXY, tapi let's see nanti bagaimana ya hasilnya setiap ketika data actual ini keluar gitu. Oke lanjut lagi, di hari Rabu itu ada crude oil inventory ya, kemudian untuk yang hari Kamis tanggal 18 April, ini belum ada forecastnya ya, cuma ada satu di jam 9 ini exciting home sales untuk forecastnya, itu di 4,38 ke 4,20 gitu. Jadi bagi kalian yang bingung, apa sih itu exciting home sales ya, jadi sebenarnya exciting home sales ini bahasanya itu bukan rumah baru, tapi kita tuh menjual atau bahasanya kayak rumah second gitu, ya rumah second yang diperjual belikan gitu teman-teman. Makanya disebut dengan exciting home sales gitu, nah kecuali memang kalau dia disebut tanyakan new home sales, berarti memang itu bener-bener rumah yang baru jadi, dijualkan dari developer ke konsumen gitu, kalau ini dari konsumen ke konsumen gitu teman-teman ya, gitu. Nah kemudian di jam 19.30, ini ada inisial cuplest claim, ya ini news mingguan kalau yang ini, setiap kamis ada. Kemudian ada feed manufacturing index ya, ini belum ada forecastnya juga gitu. Jadi secara news memang agak lowong, ya cuma kalau kita lihat dari sentimen, ya nggak begitu lowong juga sih gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang dari hasil data-data yang udah kita pantau ya, dari CPI, ya kan, terus dari FOMC, ya kan, terutama dari dua data ini, dari inflasi dan juga dari hasil FOMC untuk yang minggu ini ya, atau minggu kemarin ya bahasa gitu ya, memang lebih pro ya, atau lebih membuat sisi yang positif untuk DXY gitu teman-teman. Jadi in the end, kalau misalkan gold ya, di hari Jumat kemarin diturun, itu ya sebenarnya ya ada bagusnya juga gitu. Kenapa? Karena yang pertama ya, sebelumnya kita bahas di Telegram ya, dan juga di video yang update sebelumnya, untuk gold itu sendiri, kalau fat ini sendiri ya, kemungkinan besar akan membatalkan ya, atau bahasa itu akan lebih ya, meminimalisir ya, penurunan suku bunga atau pemangkasan suku bunga di tahun 2020. tempat ini gitu, yang tadi ya mungkin 8, atau bahasa itu 6 kali gitu ya teman-teman ya, sekarang tuh mungkin akan terjadi hanya 2 atau 3 kali aja gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita lihat dari hasil CPI, ya, dari hasil inflasi di sini, itu mengalami kenaikan, ya dari 3,1 ke 3,2, dan saat ini di 3,5 gitu teman-teman. Dan ini memang bahasanya itu kayak, kalau misalkan fat ini ya, fat juga ada bilang, fat kalau misalkan dia menurun suku bunga dalam waktu dekat ini, maka nanti takutnya ya, inflasi ini makin besar. Jadi, ada potensi fat ini tidak akan menurun suku bunga di bulan Juni nanti gitu teman-teman, atau tidak akan memangkas suku bunga di bulan Juni nanti gitu. Nah, itu memang berimbas bagus ke DXY ya, dimana kalau kita lihat, untuk si DXY sendiri sudah mengalami kenaikan cukup signifikan juga ya, setelah CPI ini diterbitkan gitu teman-teman. Ditambah lagi dengan penopang-nopang di FOMC Meeting Minutes yang kemarin ya, di hari Kamis, ya, dimana kalau kita lihat dari Feedwatch Tool ya, yang tadinya ya, si gold ini atau bahasa itu kayak pemangkasan suku bunga itu dari 60%, sekarang sisa 22% setelah data CPI dan juga bahasa kayak pembahasan dari fat itu sendiri gitu teman-teman. Jadi, ada potensi lah, lebih besar potensi, yaitu suku bunga tidak diturunkan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi, yaitu dari USD ya teman-teman ya. Nah, cuma permasalahan lain adalah yang perlu kita pantau untuk minggu ini yang agak panas itu ada dari Iran. Gitu teman-teman, ada dari Iran yang katanya, ya ini sih baru katanya sih dia mau menyerang Israel dalam 48 jam ke depan, itu berita di hari Jumat gitu, berarti itu sekarang itu sudah sisa mungkin 24 jam lagi gitu ya, waktunya gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat juga dari beberapa sumber ya, kalian tinggal set aja nih, Iran-Israel di Google gitu ya, nanti akan muncul. Nah, ini mau serang Israel ternyata ini senjata canggih antaraan Iran, ini 1 jam yang lalu baru di-update ya. Kemudian 10 jam yang lalu, intelligent ask prediksi Iran bakal serang Israel dalam hitungan jam gitu. Nah, jadi banyak nih informasi-informasi mengenai geopolitik ya teman-teman ya. Ini memang agak panas ya, dan memang takutnya, takutnya, kalau memang betul ya Iran ini menyerang Israel, maka ada potensi di hari Senin nanti ya, itu gold akan kembali naik gitu teman-teman. Ya, takutnya begitu ya, kita ngomong dari worst case-nya aja gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat nanti saya akan share ya, untuk live update-nya di channel Telegram. Ya, di sini kalau kita lihat, 2 jam yang lalu ya, ini di-update, Iran mencerita kapan yang terkait dengan Israel? Kayak kantor, kata kantor berita negara. Kemudian ini 1 menit yang lalu nih, ya. Jadi, beberapa orang juga sebenarnya udah mulai demo, ya kan. Terus kalau kita lihat juga, memang di sini update-update-update-nya itu mulai rutin gitu, update yang kalau di website ini gitu teman-teman. Nah, ini kalian bisa cek nanti ya, itu di bagian channel Telegram, channel Telegram ID, nanti saya bagikan link-nya di sana gitu. Oke, nah ini yang harus kita wanti-wanti nih, untuk Senin depan. Karena potensi minggu ini ya, atau minggu ya, dia menyerang gitu ya. What's now gitu ya, semoga aja nggak kejadian gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat dari bagian OI data. Nah, untuk OI data ini sendiri, ya. Itu kita lihat yang pertama itu, ini yang terbaru hari Jumat kemarin, ya kan. 2400 sudah oke, tercapai, ya mungkin ini entar dulu, sebentar, sebentar. Sorry. Ini kita set dulu less than 30, ya. Kita cek dulu ada nggak. Nah, ini dia yang terbaru. Oke, tadi soalnya belum yang less than 30 ya, kita cari yang less than 30. Nah, ini berarti di hari Senin ya, 2DTE gitu. Oke, ini kalau kita lihat 2400 sudah oke, sudah tercapai, 2-230. Ya, teman-teman ya, 24.30. Kemudian, sekarang kan dia closing di harga tadi, kita cek dulu itu di 23.44. 23.44 ini berarti, ya, kalau kita lihat di sini, itu 23.44 ya, berarti 23.40 lah ya, gitu. Ini masih bisa mendekat tingkat 23.50. Ya, kemudian 23.65 untuk resistennya, ini 23.65, 23.70. Ya, ini ada harga-harga call yang cukup banyak juga di area sini. Kemudian di 23.85, ya kan. Terus, di bawah 23.40 itu ada dari 23.100, ya, 23.100 ini sebenarnya masih 12 hari lagi sih, gitu. Tapi, let's see nanti bagaimana respon dari market itu sendiri, soalnya juga DRS ini sudah mulai menumpuk juga. Ya, tapi kalau kita lihat memang untuk ke bawah sini sih belum begitu menumpuk ya untuk area call-nya, gitu. Ya, dan pay-nya juga belum begitu menumpuk, gitu. Jadi, itu membanyakan sekarang ini kita lihat itu ada di bagian atas sini, gitu, teman-teman. Jadi, potensi turunnya itu, ya, sebenarnya masih belum begitu besar, gitu. Jadi, memang dia print could be risk candle di hari Jumat kemarin. Ya, cuma memang untuk OI data sendiri belum menunjukkan bahwa dia melakukan penurunan lebih lanjut, gitu, teman-teman. Ya, jadi, let's see nanti bagaimana kalau dari yang 12 FTSE sendiri sih. Kalau kita lihat ada di 2.300 pertama, terus kedua itu di 2.310, kemudian ada di 2.325, ya. Lalu, ini yang teker-dekat aja ini kita ngambil, ya, teman-teman, ya. Kemudian ada dari 2.300, di sini itu ada 2.340, ya. Nah, dan 2.330-an, gitu. Cuma 2.330 masih kurang oke, ya. Mungkin enaknya itu kita langsung ambil nanti di 2.325 aja, gitu, teman-teman. Oke, karena untuk 2.325 itu dia lebih banyak hole-nya itu di 1.128, sedangkan 2.330 itu hanya di 2.300-an aja, gitu. Oke, itu sementara untuk data dari OI data, gitu. Jadi, penurunan aslinya nanti, ya, memang, kalau memang misalkan dia betul lanjut turun, ya, dari 2.344, itu dia potensi turun lanjut ke 2.300-an, gitu. Ya, untuk sebagai area penurunan targetnya dia saat ini, gitu. Kalau memang dia naik lagi, ya, dia rebound dari 2.340, ya. Berarti nanti target naiknya itu yang tertinggi untuk saat ini masih bisa ke 2.370-an. Ya, di sini, gitu, teman-teman. Itu ada area hole yang cukup banyak, yaitu sekitar di 3.384, gitu, oke. Oke, nah, ini dari OI data yang kita update, ya, gitu, teman-teman, ya. Nanti mungkin untuk OI data ini akan saya share juga ke channel Telegram, Juna Trading ID, dan juga Instagram, Juna Trading ID, gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini untuk OI data clear, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari COT. Nah, kalau dari COT, ya, ini kalau kita pantau memang masih tergolong stagnan untuk COT-nya. Ya, hanya saja di sini kalau kita lihat memang untuk posisi long-nya ini masih sekitaran 1.544. Dan posisi short ini justru edge short ini masih lebih banyak, gitu, yaitu 6.892, gitu, teman-teman. Memang kalau terpantau, sudah mulai ada biris movement dari si pasarnya ini sendiri, sentimennya. Karena mungkin juga posisinya saat ini gold sudah overload, ya, bahasanya overbought juga untuk kondisi pasar. Dan mungkin mereka memainkan pasar sendiri pun mau agak menurunkan harga dulu sebelum menaikannya lebih tinggi lagi, gitu, teman-teman. Karena secara long-term, ya, gold itu memang masih uptrend juga untuk high time frame-nya, gitu, teman-teman. Oke. Oke, lanjut lagi. Ya, ini kita udah bahas. Sekarang kita mau bahas mengenai chart, ya. Nah, kalau di chart ini, kita mungkin enaknya bahas DXY dulu, ya. DXY semenjak report CPI itu membaik, ya, memang mengalami rebound yang cukup signifikan. Dari level harga kurang lebih di 102.66, kemudian dia naik sampai saat ini itu ke 104.25, lalu naik lagi ke 106.11, gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita pantau, memang untuk saat ini DXY sudah berada di level yang cukup tinggi, ya. Dimana kalau dia bisa dan mampu untuk bertahan, ya, di atas level 106, ya, sampai 105.70, ya. Di area atas ini, nih. Di atas zona biru ini. Maka DXY pasti akan mampu untuk naik lagi. Untuk tutup gap yang di sini, nih, kalau kalian masih ingat, ya. Di sini dia ada gap, gitu. Gap-nya itu di tanggal 2 November 2023, gitu, teman-teman. Ini di 106.69 atau 106.70, gitu. Nah, ini dia ada potensi naik ke sini. Kalau memang dari DXY sendiri, dia mampu dan kuat bertahan di atas 106 sampai 105.70, gitu. Maka target dia adalah gap yang ada di sini, gitu. Oke, itu dari DXY. Tapi kalau misalkan begitu dia opening dan dia turun, ya, di bawah 105.70, makanya dia akan lanjut turun kembali dengan target di sini, 105 kembali sampai 104.8 kembali, gitu, teman-teman. Itu kalau dari DXY. Tapi secara struktur, untuk 4 hours itu masih uptrend. Ya, kemudian kalau kita lihat juga, secara weekly, dia sideway. Ya, weekly-nya sideway, jadi ada potensi di sini lagi. Dan kalau kita pantau, ya, untuk weekly-nya, memang ini jadi target weekly-nya dia, gitu, di 106.70, gitu. Kenapa? Karena ini kalau kita mau garis langsung, ya, kita mau bikin zona, ini adalah zona weekly, gitu, atau supply weekly-nya dia untuk si DXY itu sendiri. Jadi, maka DXY itu belum akan bisa menaikkan lebih lanjut untuk candle weekly selama bertahan di bawah 106.70, gitu, teman-teman. Ya, atau di bawah sini, gitu, ya. Intinya gitu. Begitu dia bisa break lagi dari 106.70, maka DXY baru bisa akan lanjut nanti, ritas kembali kurang lebih nanti ke level harga 108.56, gitu. Oke? Di area sini, gitu, teman-teman. Oke? Jadi, itu untuk DXY itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas dari EXOUSD. Nah, ini untuk EXOUSD. Memang, kalau kita, kalau kalian masih ingat, ya, itu kita ada bahas area retracement atau extension, ya, dari VibroExtension itu di 20352 sampai 204.75, gitu, teman-teman. Di video yang hari Senin, ya. Ini kalau kita lihat juga dia reject di area ini. Ya, ini kita tariknya dari mana? Nah, kalau kalian masih ingat, kita tariknya dari sini. Ya, ke sini, gitu, teman-teman. Ya, jadi dari atas ke bawah tariknya. Nah, ini kita dapat di angka 2352 sampai 2475. Ini, kalau gold ini berhenti di area 2430-an, gitu. Nah, saat ini juga kalau kita lihat, memang harga candle-nya ini, yaitu closing di bawah 2352, artinya di bawah area extension-nya dia, gitu. Nah, kalau secara extension, memang selama dia belum bisa naik lagi, atau close di atas 2350, maka dia akan coba untuk turun kembali, ya, ke level harga 127.20, ya, atau di level harga, nih, 2194, gitu, teman-teman. Yaitu di area breakout, ya, di area breakout yang ini, nih, oke. Ini breakout tanggal 25 Maret 2024, gitu. Atau, sorry, ini weekly, ya. Nah, ini di tanggal 28 Maret 2024, gitu, teman-teman, untuk area breakout-nya dia, gitu. Oke, itu untuk gold itu sendiri. Tapi perlu kita waspadain adalah si candle kecil ini, gitu. Di tengah-tengah sini ada candle kecil untuk daily-nya dia. Ini jadi order block juga untuk si gold itu sendiri. Jadinya, sebenarnya kalau dari daily sendiri, kita bisa manfaatin area ini untuk cari area buy kita, gitu. Ini ada di range harga 2307 sampai 2279, gitu. Ya, kita bisa coba cari konfirmasi buy di area sini. Target-nya di mana? Nah, target-nya itu, itu kita bisa ambil ke sini lagi. 2360-an sampai 2400-an, gitu, teman-teman. Ya, selama gold itu masih mampu untuk melanjutkan kenaikannya kembali, gitu. Tapi kalau misalkan di area sini belum ada konfirmasi buy, makanya lebih baik kita jangan buy, gitu, oke. Soalnya last candle dia ini adalah last candle yang bahasa itu kayak shooting star, gitu. Kalau secara technical. Artinya tekanan dari pihak seller ini cukup besar, gitu, teman-teman. Makanya selama belum ada konfirmasi yang oke untuk nge-buy di area sini, lebih baik jangan nge-buy dulu, gitu. Nah, untuk area support terdekat dia saat ini, itu ada di level harga kurang lebih di 2330-an, gitu, ya. 2330-an ini untuk level harga atau level support dari daily saat ini, gitu, teman-teman. Oke, itu untuk weekly-nya. Kemudian penurunan ya, weekly-nya itu nanti kurang lebih, ini kita bisa ambil range juga, itu dari, ini kita ambil zona C juga, ya, di sini zona-nya, zona daily, itu dari level 2125, eh, sorry, 2152 sampai 2195, gitu. Ini zona pertama, ya, eh, sorry, ini zona selanjutnya yang menjadi area breakout. Kemudian kalau untuk penurunan weekly, ya, terendahnya itu dia bisa ditargetkan kembali, nantinya mungkin di area 2200-an ini, gitu, teman-teman. Oke? Nah, oke, lanjut lagi sekarang, atau kalau mau extreme-nya, ya, itu bisa lanjut ke 2080-an, gitu, teman-teman. Untuk extreme birisnya dia. Oke, tadi weekly sama daily udah oke, udah clear semua. Sekarang kita lanjut ke bagian, eh, 4 hours, ya. Oh, sorry, bentar. Ini weekly candle, ya, ini kita... Nah, di weekly candle ini sebenarnya ada yang namanya retrasment. Ya, retrasment di sini. Nah, ini tuh masih jauh, gitu, teman-teman. Itu di 1896. Jadi, yang paling bisa kita harapkan untuk saat ini itu ada di sini, di 2070-an. Dan penurunan weekly terextreme, yaitu bisa ke level harga 2194 atau 2200-an, gitu, teman-teman. Oke, itu tuh penurunannya. Dan lebih extreme lagi itu bisa lanjut ke 2070. Tapi nggak mungkin kalau kayak saya lihat, ya, gitu. Karena paling mentok itu paling dia bisa turun itu ke 2194, ya. Untuk extreme-extreme-nya dia, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini, ya, kenapa saya bilang agak berat? Karena posisinya untuk saat ini, tensi untuk si gold itu, ya, masih cukup besar, gitu. Makanya, selama geopolitiknya masih belum meredah, dan Fed ini masih belum memberikan kepastian yang kuat, ya, kepada publik, itu masih, investor itu, ya, masih bahasnya itu kayak bingung, gitu. Dan mereka lebih memilih, mengamankan aset mereka menjadi nilai lindung emas, gitu. Ditambah lagi, China atau bank sentral itu juga masih membeli emas, ya, kan. Makanya agak susah juga, nih, ya, untuk gold ini turun, gitu, tuan-teman. Tapi, ya, ini namanya di dalam pasar sendiri, kita nggak tahu, nih, ya, nantinya bagaimana, gitu. Karena segala kemungkinan itu bisa terjadi, gitu. Setidaknya, dengan melakukan analisa dan juga persiapan, seperti saat ini, ya, itu bisa meminimalisir resiko yang kita ambil ketika kita mulai trading di dalam pasar itu sendiri, gitu, tuan-teman. Tetap keputusan itu, ya, untuk naik turunnya harga itu kembali lagi ke pasar itu sendiri, gitu, tuan-teman. Oke, lanjut, ya, di sini kita lihat, nih, ini ada support pertama. Ya, jadi ini support pertama di 2023-2022. Ya, ini kita bisa manfaatkan untuk cari area buy di sini, ya. Begitu ada konfirmasi, kita bisa ambil buy di area sini. Kemudian untuk area buy kedua itu, ini buy pertama, ya. Ini area buy kedua itu di 2288, gitu. Ya, sampai 2304, ya. Kemudian area buy ketiga, ya, itu ada di area kurang lebih untuk zonanya itu di 2254-2272, gitu. Ya, ini kalau kita lihat juga ada trend line, ya. Nah, di sini, satu, ini dua, ya, kan. Nah, ini ada potensi kalau dia retest lagi, ya, ke 2250-an, ya. Itu dia nge-retest trend line-nya dia, dan potensi untuk lanjut naik lagi, gitu, tuan-teman. Karena juga trend line ini kalau kita lihat juga, ya, ini kan kita tarik Vivo, ya. Vivo dari sini, ya. Dari 2146 ke 2431, gitu. Ini kita tarik dari bawah ke atas, ya, maka ketemu yang namanya agodernasio, gitu. Karena agodernasio-nya terlalu lebar untuk zonanya, maka kita bagi jadi dua zona, nih, gitu. Yang pertama zona atas, ya. Di sini zona kedua buy, dan ini jadi zona ketiga untuk buy zone, gitu, tuan-teman. Zona ketiga ini bertepatan dengan Vivo 61.8, ya, dia, gitu. Atau di 2255, gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga ada last direction, ya. Terakhir dari si gold ini dua kali, di area zip atau di zona ini sendiri, gitu, tuan-teman. Oke, lanjut lagi. Kalau untuk zona yang kedua, ini adalah area breakout-nya dia, gitu. Jadi, area Vivo 50-nya, gitu, di 2304 sampai 2288, gitu. Ya, masih lebar juga untuk zonanya. Jadi, nanti mungkin kita akan turunin, ya, pada saat intraday nanti, turunin ke 30 menit, ya, atau 15 menit untuk melakukan entry point, gitu, tuan-teman. Ya, intinya, selama harga itu masuk ke zona kita, yang kita pantau di 4 hours ini, berarti kita udah boleh turunin nih 30 atau 15 menit untuk cari entry point-nya kita, gitu, tuan-teman. Oke? Nah, kemudian kalau untuk selling point, sebenarnya kalau selling point itu bisa di 23.6, ya, atau di 2363, lalu ada di point 11, ya, itu di 2399, ini selling point 1, selling point 2, dan selling point 3, gitu. Itu di 2431. ya, itu dulu untuk saat ini selling point-nya. Ya, jadi, untuk seminggu ini, kita potensi main-main dulu di sini, gitu, untuk gold itu sendiri. Nanti kalau misalkan gold sudah di luar zona, ya, baru kita cari lagi nih, area baru, dan nanti kita akan bahas lagi gitu di video berikutnya. Oke? Jadi, mungkin sekian dulu dari saya untuk video berikutnya hari ini. Ya, nggak banyak yang saya bahas mengenai teknik kali, tapi semoga ini membantu kalian, dan kalau misalkan ada perbedaan pandangan, ya, boleh banget kalian share di channel komentar, ya, di komentar channel YouTube saya. Nanti kita bisa diskusikan di sana juga. Karena saya yakin, gitu, pasti akan banyak perbedaan pendapat atau pandangan dari si gold ini sendiri, gitu. Karena setiap trader pasti punya cara pandang, terus cara analis saya sendiri, ya, kan. Jadi, semakin banyak, dan juga kita bisa kombinasikan, kita diskusikan, itu akan semakin baik juga untuk saling bantu di dalam market supaya bisa memaksimalkan profit yang ada, gitu, teman-teman. Oke? Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.